Belakangan banyak sekali kasus yang mencuat ya tentang bunuh diri Ini sebenarnya tugas kita bersama ya Tanggung jawab kita bersama Karena kita mendengar Ya kalau kita bicara karma ini juga karma kita Karena sedikit tidak kita berperan Kita mungkin abai Bahwa sebenarnya di masyarakat itu Bibit-bibit orang untuk akan mengalami bunuh diri itu banyak Ya tentu kita perlu aware gitu ya Dan saling mengingatkan satu sama lain bahwa Ketika seseorang Itu mengalami rasa kosong Ya kalau dibilang Kalau ibarat HP itu Kualitas baterai cintanya kosong Ya seperti tidak berfungsi lagi Ya tidak sedikit orang Akhirnya punya kecenderungan untuk Bunuh diri ya Ada kehendah dari pikirannya dia Yang menganggap bahwa dirinya tidak berguna Ya ketika energi itu kosong Maka sepikiran mengambil alih bahwa Aku tidak berguna lagi Aku tidak ada artinya Lebih baik aku mati saja Ya Jadi Ibarat Kata Fungsi pengaman Yang ada di dalam Kesadarannya ya Fungsi pengaman untuk menjaga diri hidup Ya Kalau orang yang kita Kita-kita ya Yang mungkin tidak mengalami Yaitu Pada saat kita Ada bahaya Justru kita tidak ingin mati Kita menghindar Ya Artinya ada cukup energi Untuk membuat kita mampu Ingin bertahan Saya mau bertahan hidup Itu sudah dibawa Sejak lahir ya Bahkan kalau kita dicemplungin ke Air gitu Waktu lahir Itu secara otomatis Si hidup ini Si alive ini Kesadaran ini ingin hidup Dia akan mencoba Ya Dengan segala cara Kita diberikan Rasa takut Bahkan untuk mati Semua orang diberikan ya Kalau mau mati itu diberikan rasa takut Supaya orang tidak mau mati Nah Ketika energi ini low Energi cinta atau kasih sayang Dalam dirinya hilang Maka tidak ada lagi yang menghidupkan Si penjaga ini Akhirnya dia mengambil jalan untuk Udah mati saja Ya Dengan cara merusak tubuh fisik Sehingga Fungsi tubuh tidak berfungsi lagi Akhirnya dia Pergi ya Nah tentu Ini perlu kita perhatikan ya Kenapa Karena di sekitar kita sebenarnya Semua orang bahkan ya Kalau menurut saya di zaman ini Besar peluangnya untuk mengalami Keadaan seperti itu Keadaan ingin bunuh diri Ya pada saat seseorang itu Dari kecil Ya Apalagi kita di zaman ini ya Kita tidak aware dengan yang nama cinta Kasih sayang Dari orang tua ke anak Pada saat anak tidak mendapatkan itu Secara cukup Walaupun semua orang tua menyayangi anak Saya yakin Semua orang tua menyayangi anak Tetapi mungkin cintanya tidak sampai ke anak Ya Kalau ditanya Anaknya saya gak orang tua Muka kamu sayang Ya Logikanya sayang Tapi rasanya gak dapat Karena cinta bukan logika Cinta itu rasa ya Kasih sayang itu rasa Orang tua yang mungkin jarang menyentuh Orang tua yang mungkin kurang quality time Orang tua yang mungkin jarang memberi pengakuan Atau penghargaan Jarang hadir gitu ya Atau mungkin jarang memberi adiah gitu Atau rasa orang tua yang gak ada Sehingga anaknya juga tidak merasakan Sehingga pada akhirnya Kosong dalam diri seorang anak Begitu dia nanti tumbuh remaja Dia mulai merasakan cinta dari pasangan Dia menemukan rasa itu dari pasangan Sehingga akhirnya dia lengket sama pasangan Ya Begitu pasangannya pergi Atau menghilang Atau meninggalkan dia Atau bahkan mungkin berhenti mencintai Maka ruang kosong itu mulai terasa Ya Kekosongan Kehampaan itu Mulai Terasa Baterainya begitu low Dia kehilangan kendali Untuk menjaga diri Lebih baik saya mati saja Apa yang perlu Kita pelajari dari sini adalah Satu sebagai orang tua Sebagai keluarga Saudara ya Sebaiknya kita Aware gitu ya Pastikan bahwa Kita sudah memberi Apa yang seharusnya anak kita dapat Apa yang seharusnya saudara kita dapat Nah bagi anda Yang mungkin sudah Dewasa Dibilang begitu sekarang Anda juga perlu belajar Ya Bagaimana membangunkan cinta dari dalam diri Supaya Anda tidak terus bergantung pada orang lain Baik orang tua Ataupun pasangan Ya Supaya energi cinta anda Tidak hanya Datang dari orang lain Supaya anda tidak hanya Merasa aman Kalau ada orang itu Ya Anda perlu Berdiri di atas kedua kaki Sehingga pada akhirnya Anda kokoh Bahwa hidup ini sangat berarti Waktu yang ada Dalam hidup ini sangat berarti Begitu anda merasakan cinta Hidup Ya ini sama ya Cinta hidup Hasrat di dalam diri Itu energi yang sama Anda akan merasakan betapa Berharganya hidup ini Selamat menikmati Terima kasih